Berikut adalah para mantan sopir taksi, penjual roti, dan tukang kebun yang berhasil menjadi presiden bahkan pemimpin dunia. Baca kui! Yang pertama, Vladimir Putin. Presiden Rusia ini dulu pernah jadi agen rahasia KGB dan pernah jadi sopir taksi pada saat Uni Soviet runtuh. Selanjutnya, Tayyip Erdogan, yaitu presiden Turki yang pernah jualan roti saat sekolah dan menjadi pemain bola profesional. Selanjutnya, Joko Widodo, presiden Republik Indonesia yang pernah jadi tukang mebau sukses. Selanjutnya, Justin Trudeau, yaitu Perdana Menteri Kanada yang pernah jadi bartender dan guru SMA. Selanjutnya adalah Donald Trump yang mantan presiden Amerika, merupakan pebisnis dan taipan real estate. Selanjutnya adalah Joe Biden, yaitu presiden Amerika Serikat yang saat muda pernah menjadi tukang bersih-bersih sekolah dan tukang kebun untuk membiayai kuliahnya. Selanjutnya adalah Boris Johnson, yaitu Perdana Menteri Inggris yang pernah menjadi jurnalis. Wah, inspiratif banget ya mereka. Intinya kemauan dan kejauh keras bisa mengubah nasib guys. Gimana? Siapa yang paling inspiratif menurut kalian? Atau habis nonton video ini ada yang langsung mau nyalon di 2024? Silahkan komen ya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati